Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Masa Jabatan 2023-2028 wilayah Provinsi Bangka Belitung dimulai. Saat ini tim seleksi calon anggota Bawaslu Kota Kabupaten Masa Jabatan 2023-2028 telah ditetapkan. Penetapan tersebut berdasarkan pengumuman Bawaslu RI yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2023. Tim seleksi calon anggota Bawaslu Kota Kabupaten di wilayah Bangka Belitung Masa Jabatan 2023-2028 adalah Iskandar, dosen IAIN SAS Bubble yang menjadi ketua tim seleksi. Selanjutnya Rahmat Ilyas, dosen IAIN SAS Bubble. Alza Munzihibni, wartawan Bangka POS. Wahyu Kurniawan, dosen IAIN SAS Bubble. dan terakhir Hilman Saipul Rahman, tokoh masyarakat. Tim seleksi akan dibagi menjadi beberapa orang untuk melaksanakan sosialisasi di tujuh kabupaten kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketua tim seleksi Iskandar menjelaskan, selain masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota, pelaksanaan sosialisasi bakal calon anggota Bawaslu juga akan dilaksanakan di kalangan akademisi, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan. Jika tidak ada perubahan setelah tahapan pengumuman dan sosialisasi akan dilanjutkan dengan tahap penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028 yang akan dibuka dari tanggal 29 Mei hingga 7 Juni 2023. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jumlah minimal peserta yang mendaftar adalah 8 kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang dibutuhkan dan memenuhi keterwakilan 30% pendaftar perempuan. Jika kedua jumlah tersebut tidak dapat terpenuhi pada saat pendaftaran, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Iskandar menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tahun ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya, karena adanya pengembangan terhadap sistem pendaftaran dengan menggunakan aplikasi khusus seleksi berbasis IT bernama Mr. Bawaslu. Kami mengajak seluruh masyarakat di Peron Bunga Berhitung untuk mengikuti seleksi ini dengan baik dan kita akan kawal bersama-sama bagaimana proses ini transparan, jujur, dan kami memiliki integritas untuk mengawal disini. Karena itu, para masyarakat juga kami berharap agak kiranya sama-sama kita mengawal demokrasi ini. Bagaimanapun, ini adalah bangsa kita, kita jaga dengan baik dan insya Allah kami akan transparan melaksanakan kegiatan ini. Siapapun silakan. Dan insya Allah tidak akan ada yang namanya pendekaran-pendekaran atau pendekaran-pendekaran berbadi daripada tim saya ini semua. kita adalah independen menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Bawaslu Republik Indonesia. Kita jaga, kita awasi, kemudian kita berharap bersama-sama seleksi ini baik dan lancar hingga selesai nanti tugas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aplikasi tersebut hanya bisa diakses bakal calon peserta terbatas khusus untuk keregistrasi. Sementara akses penuh khusus untuk tim seleksi karena menggunakan user ID khusus masing-masing anggota tim seleksi. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, data nilai dan hasil masing-masing peserta di setiap tahapan akan langsung di-input ke dalam sistem aplikasi seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Data-data tersebut langsung terintegrasi dengan Bawaslu RI sehingga akses Bawaslu RI dalam melakukan pantauan terhadap proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah jadi lebih cepat. Terima kasih telah menonton!